Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Welcome back to my channel, selamat datang di channel saya Channel yang membahas tentang prediksi sepak bola, analisis sepak bola Menurut saya sendiri yaitu antara Real Madrid vs Barcelona Untuk pertandingannya ya, mungkin dinantikan oleh fans, banyak fans ya teman-teman ya Dan anggaplah ini sebagai hiburan semata saja ya teman-teman Ini adalah video original saya sendiri Baik ya, kita akan melihat untuk prediksi pertandingan dalam versi kartu tarot Ya, kartu tarot kita ya, dalam versi kartu tarot dan kartu uno Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung ya silahkan ya Untuk like, komen, dan subscribe Baik ya teman-teman ya, apa kabar ya Dari pertandingan yang sebelumnya antara Real Madrid ya vs A9 ya Madrid kalah dari A9 ya teman-teman ya Untuk sekarang ya, kita masuk ke dalam tema kita yaitu Real Madrid vs Barcelona Untuk Real Madrid sekarang ya teman-teman ya mungkin mereka menguntungkan beberapa strategi dan atas keegoannya ya Mungkin akan terjadi juga Ya, apa kabar untuk kedatangan Mbappe di Real Madrid ya Itu adalah beberapa filosofi-filosofi ya teman-teman ya Untuk di sebelah kanan kita peruntukkan untuk Real Madrid Dan di sebelah kiri kita peruntukkan untuk Barcelona Kita akan buka kartu di sebelah kanan untuk Madrid ya berapa poin kah Untuk Madrid disini adalah 1, 2, 4 Kalau kita jumlakan menjadi angka 7 ya teman-teman Angka ganjil ya Angka ganjil adalah prediksi skor ya teman-teman ya Atau prediksi angka dalam menurut saya sendiri Itu sangat jauh berbeda ya Kita akan lihat juga Untuk beberapa analisi yang seperti ini Dari Barcelona Untuk Barcelona disini adalah angka 6 dan angka 5 Ya, kalau kita jumlakan menjadi angka 11 ya Angka 11 adalah merupakan angka yang paling tinggi dengan selisih angka juga Angka ganjil Ya, kenapa demikian angka ganjil ya dominan ya Mungkin skornya salah satunya mengutarakan angka ganjil ya teman-teman ya Dan kita akan melihat juga Angka 11 ya dan angka 5 ya Itu selisihnya mungkin yang sangat jauh ya teman-teman ya Tapi kita menggunakan media secara acak ya Kalian pilih saja dan kalian stopkan saja Ya, untuk Madrid Dan kita akan ulang dari awal Kita akan acak ya Kalian pilih stop saja Ya, seperti itu Dan Kita akan berikan juga beberapa energi Energinya apa ya Mungkin kalian akan tahu sendiri ya teman-teman Beberapa pertandingan yang sebelumnya Madrid selalu kalah Ya mungkin ini Energinya yang seperti itu mungkin akan terjadi kembali ya teman-teman Untuk Real Madrid disini adalah merupakan sebuah pesan ya Atau recover ya teman-teman ya Artinya mereka harus bisa memperbaiki Strategi atau permainan mereka Jangan pernah menganggap remeh segala sesuatu dan Ini adalah harapanku ya Harapannya adalah Ingin kamu capai ya Kamu bersungguh-sungguh ya seperti itu Itu adalah pesan untuk Real Madrid untuk hari ini ya Mungkin Real Madrid mungkin akan mengalami titik yang diambang kekalahan juga Dari Barca ya teman-teman ya Sedangkan dari speknya Dari Barca sendiri ya teman-teman ya Yaitu mereka Apa ya Mereka itu Ibaratkan segala hal yang dikucilkan dari beberapa klub-klub lainnya teman-teman ya Itu semuanya Mereka dikucilkan ya Mereka ditinggalkan ya Sekarang mereka akan bangkit kembali Dan membawa harapan itu kembali Ya seperti itu Nah bagi teman-teman semuanya ya Untuk prediksi saya Untuk hari ini ya teman-teman ya Antara Real Madrid versus Barcelona Yaitu mungkin akan terjadi gambaran Yang pertama Akan terjadi titik seri Dan akan terjadi skor ganjil ya Seperti apa ganjil mungkin akan masuk angka 1 Ya untuk prediksi saya hari ini ya teman-teman ya Menurut analisi saya pribadi Atau analisi saya sendiri ya teman-teman Dalam versi kartu tarot saya Yaitu dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 2-1 Ya seperti itu Akan terjadi skor yang seperti itu Yaitu adalah skornya adalah 2-1 Dimenangkan oleh Barca Atau Barcelona Seperti itu Ya bagi teman-teman semuanya ya Yang baru bergabung ya Silahkan untuk like, komen, dan subscribe Ya karena Itu lebih bermanfaat ya teman-teman ya Untuk update-up update terbaru lainnya Di video saya lainnya Itu ya teman-teman semuanya Jika ada saya salah kata nantinya Saya mohon maaf Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!